Untuk menghadapi gerak invasi Jepang di Asia Pasifik dan Asia Tenggara, sekutu membentuk pasukan gabungan yang diberi nama American, British, Dutch, Australian Command, ABDACOM. Jenderal Sir Archibald Percival Waffle dari Angkatan Darat Inggris, didapuk sebagai komandan tertinggi ABDACOM. Sementara, untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Panglima Angkatan Laut ABDACOM Raksamana Conrad Helfrich membentuk luar mada laut. Helfrich memerintahkan sejumlah kapal perang Australia untuk mengacah konvoy laut Jepang di barat Jawa, khususnya saat Sunda. Sementara, kekuatan utama armada Laut ABDACOM yang dipimpin Karel Duhlman ditugaskan untuk menghancurkan armada Jepang di utara Jawa. Pada 25 Februari tahun 1942, pesawat kirbang ABDACOM memergoki keberadaan konvoy laut Jepang di Pulau Bawayan, sebelah utara Gresik. Helfrich kontan memerintahkan Duhlman untuk menyergap armada Jepang. Nah, khasnya, perintah itu tak diikuti dukungan maksimal. Koordinasi dan komunikasi amat buruk. Armada utama ABDACOM yang bertolak dari pangkalan di Surabaya pada hari itu juga. Tak dibekali data yang jelas. Dan tanpa dukungan pesawat pengintai. Akibatnya, operasi militer itu tak membuahkan hasil. Malangnya, armada Duhlman juga melaju tanpa perlindungan udara. Alhasil, kapal-kapal ABDACOM sempat menjadi sasaran untuk pesawat-pesawat tempur Jepang. Kendati tiada kerusakan parah. Kru armada laut ABDACOM kelelahan setelah bekerja keras menghalau serangan udara Jepang. Duhlman pun memerintahkan armadanya kembali ke Surabaya. Pada 27 Februari tahun 1942 pukul 10 pagi, Helvet kembali dilapori perihal pergelakan konvoi laut Jepang di perairan sekitar Pulau Bawaian. Dia kembali memerintahkan armada Duhlman untuk berlayar ke arah timur. Namun, lantaran kondisi kru kapal armadanya sudah kelelahan. Duhlman mengabaikan perintah ini. Memasuki pukul 2 siang, Ketika armada Duhlman berlabuh di pelabuhan Surabaya, Sekonyong-konyong datang kabar buruk, Konvoi laut Jepang telah melayari lokasi perairan yang sebelumnya dilalui armada Duhlman. Helvet pun kembali memerintahkan Duhlman mencegat konvoi laut Jepang. Perintah ini dipatuhi Duhlman. Sebenarnya, setelah menimbang kondisi kapal yang kekurangan bahan bakar, Dan kru kapal yang kelelahan, Duhlman berpikir bahwa pencegatan ini ibarat operasi bunuh hiri. Namun Duhlman paham bahwa pencegatan itu memang harus dilakukan apapun risikonya. Konon sebelum berangkat, Duhlman sempat berucap, Armada laut Abdakom bergerak melacak posisi konvoi laut Jepang. Dalam pertempuran itu, armada laut Abdakom kalah jumlah. Abdakom hanya mengerahkan dua kapal penjelajah berat, Tiga kapal penjelajah ringan, Dan sembilan kapal perusahaan. Sementara, armada laut Jepang terdiri dari dua kapal penjelajah berat, Dua kapal penjelajah ringan, Dan empat belas kapal perusahaan. Armada laut Jepang, Yang dipimpin laksamana muda Shoji Nishimua itu, Sedang mengawal kapal-kapal yang mengangkut tentara angkatan darat Jepang. Akhirnya, pada sekitar pukul 4 sore, Pertempuran laut dahsyat pecah di Laut Jawa, Sebelah barat Laut Surabaya. Dalam pertempuran fase awal ini, Konvoi laut Abdakom menggunakan formasi T, Sementara armada laut Jepang menggunakan formasi tonggak. Pada fase awal pertempuran, Armada laut Abdakom dan Jepang baku selang. Kontak senjata terjadi tak putus-putus hingga tengah malam. Mulanya armada laut Abdakom mendapat keuntungan dari dukungan udara Yang memburbadir kapal-kapal perang Jepang. Sementara, pesawat-pesawat tempur Jepang terhambat datang Karena efektor cuaca buruk. Titik kritis pertempuran terjadi ketika mesin kapal Terjelajah belakang Abdakom Exeter tertembak hingga membuat kecepatannya turun. Ketika kapal penjelajah berat Houston yang berada di belakang kapal Exeter Berbalik arah untuk menghindari tabrakan. Kapal-kapal lain di belakang kapal Houston ikut berbalik arah. Sontak kapal penjelajah ringan di Ruita, Tempat tool men berada, Yang berposisi paling depan dalam armada Abdakom, Ditinggal sendirian oleh kapal-kapal lain. Dalam kondisi kacau ini, Kapal perusak Belanda Kortenair meledak Akibat terkena tembakan torpedo Jepang. Tak lama berselang, Kapal perusak Inggris Elaka ikut karam setelah berjibaku melawan dua kapal Jepang, Yakni kapal penjelajah ringan Jinsu dan kapal perusak Asagumo. Menyadari situasi, Belman memerintahkan kapal Exeter dan kapal perusak Jupiter Dengan kawalan kapal perusak Witt-Witt mundur ke Surabaya. Namun pada jam 21 lewat 25 menit, Kapal Jupiter tenggelam Lantaran menghantam Ranjo yang dipasang klu Abdakom sendiri. Dengan kekuatan yang tersisa, Belman terus bertempur melawan konvoy Jepang. Namun menjelang tengah malam, Ketika dua formasi kapal berhadapan dalam jarak 9 km, Jepang menembakkan sejumlah torpedo. Tembakan ini mengenai kapal deruiter dan kapal Jawa, Hingga menegelamkan dua kapal penjelajah ringan Belanda tersebut. Tua men yang berada di kapal deruiter gugur bersama anak buahnya, Karam di Laut Jawa. Setelah kalah dalam pertempuran tanggal 27 Februari, Sesuai perintah terakhir dua men, Sisa-sisa armada Abdakom larikan diri. Kapal Houston dan kapal penjelajah ringan Verde Meninggalkan para kru kapal Abdakom Yang terapung-apung di Lautan, Dan tiba di Tanjung Priok pada 28 Februari tahun 1942. Namun, pada 1 Maret tahun 1942, Kapal Houston dan kapal Verde Ditembelamkan armada laut Jepang di Salat Sunda. Kapal Verde lebih dulu Karam, Disusul kapal Houston. Kekalahan dalam pertempuran laut Jawa menjadi salah satu kekalahan terburuk pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran laut Jawa itu, sekitar 2.300 kelaut sekutu tewas. Sekutu juga kehilangan dua kapal penjelajah berat, Tiga kapal penjelajah ringan, Dan lima kapal perusahaan, Sementara Jepang hanya kehilangan empat kapal pengangkut. Kelak pertempuran laut dasyat ini, Tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar, Setelah pertempuran Jawa yang pecah di dekat pelayanan Denmark dan Norwegia pada ke-1916.